Pertanyaan selanjutnya, silakan Syasha. Terima kasih Mas Agung. Pemirsa ada pertanyaan selanjutnya di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Rasidi Subaryadi. Bapak Rasidi, silakan pertanyaannya disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijinkan kami bertanya Ustaz, nama saya Rasidi Subaryadi, Jamah Masjid Al-Iman. Pertanyaan saya cuma simple, bagaimana sikap kita menghadapi pemimpin yang zolim, zolim di dalam perilaku fisik, maupun zolim dalam membuat peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Terima kasih. Baik, luar biasa pertanyaannya. Silakan kembali ke Mas Agung. Baik, terima kasih. Ustazah Lulu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, insya Allah, mudah-mudahan senantiasa kita muhasabah diri kita. Karena kenapa? Sama-sama, kalaupun kita memiliki kekuatan, maka rubah dengan kekuasaan kita untuk senantiasa melakukan yang terbaik. Yang kedua, lisan kita. Masya Allah, beritahukan yang terbaik seperti ini, yang tidak boleh seperti ini, kemudian dengan hati kita, yang mengingkari bentuk kedaliman tersebut. Kemudian apa yang kita lakukan? Yuk kembali lagi sebagai sosok muslim. Al-muslimu man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Sosok muslim dengan muslim yang lain, memberikan keselamatan, baik lisannya dan tangannya. Masya Allah, tadi dikatakan bagaimana dengan lisannya, kemudian juga membuat keputusan-keputusan seperti itu. Kita ini mohon maaf, dunia darul imtihan, dunia tempatnya ujian, yang nantinya akan dimintai pertanggung jawaban di yomil akhir. Apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggung jawaban. Tidak akan dilangkahkan kaki seorang hamba sampai ditanya empat perkara tentang umurnya, tentang anggota tubuhnya, tentang ilmunya, dan juga mohon maaf disinilah tentang hartanya, dari mana dan kemana. Kalau kita punya iman insya Allah kita merasa takut, maka sama-sama kita kuatkan iman kita insya Allah. Baik, kembali ke Abi. Berbicara tentang pemimpin, kita bisa menganggap pemimpin seorang personal, tetapi juga sebagai sistem. Nah kalau personal mungkin gampang untuk menasih hati, tapi kalau sistem ini adalah menghadapi sesuatu yang sangat rumit. Abi. Iya, orang yang zolim apapun jabatannya, entah itu pemimpin atau suami, dia seperti orang yang mau jatuh ke jurang. Kalau dalam hadis tersebut, dia seperti orang mau jatuh ke neraka. Makanya dikatakan, kata Nabi, jadi dia seperti orang yang mau jatuh ke jurang, mau jatuh ke neraka. Nah kita yang melihatnya ini, jangan diam. Kalau sayang kepada orang itu, bukan benci, sayang. Apa caranya? Ambil dengan tangannya, eh itu neraka, eh itu jurang, sini. Nah itu namanya kata Nabi, faliwayir biyadihi. Wah, gak mau ditendang kita. Haa, lisan kita berbicara, Pak itu neraka loh Pak, Bapak jatuh itu nanti itu. Gak mau juga. Ya sudah, kita neken dada ajalah. Ya Allah, aku yang penting gak setuju. Aku gak setuju dengan kezolimannya, Ya Allah, itu yang paling penting. Bukan kemudian kita malah, ikut-ikutan, karena kita disogok, kita mendoruk, mendukung. Nah ini dia, yang membuat kezolimannya semakin menjadi-jadi. Setiap sogokan itu, itu mirip bahan bakar bagi kezolimannya. Semoga Allah menjauh kita dari sogokan dan kezolimannya. Silahkan, ada yang perlu ditambahkan berkaitan dengan apabila pemimpin berlaku zolim. Baik, kezoliman hamba kepada sesama manusia, itu bisa dilakukan dari diri pribadi kita, yang kedua bisa dilakukan dari berjamaah, yaitu adalah seorang pimpinan yang menguasai sistem pemerintahan, itu namanya dia bisa untuk melakukan kezoliman itu secara umum, secara banyak berjamaah, banyak orangnya, lebih dari satu. Maka ketika terjadi penjajahan seperti yang berada di Palestina, ini adalah bentuk kezoliman dari bukan satu orang, melainkan banyak penguasa. Maka boleh jadi nanti ketika dia berkuasa, boleh jadi di pengadilan di dunia ini, dia akan selamat, tapi tidak nanti di pengadilan Allah, nanti akan diminta pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT. Cara menyikapi pemimpin demikian, maka kita hendaknya tidaklah diam, ibarat kata di sebuah kapal, kita ada di kapal laut, ketika itu ada satu dari kita, ingin membolongi kapal laut itu, kita lihat, maka kita yang kita lakukan adalah mencegahnya, jangan sampai merusak kapal itu, mencegahnya, jangan sampai membolongi kapal itu, karena kita tahu ketika dia berhasil untuk melakukan pengerusakan kepada kapal laut itu, maka kita semua akan tenggelam. Begitu juga ketika kita melihat seorang pimpinan, seorang pemimpin kita, yang keluar dari jalur, yang kita hendaki, yang diridai oleh Allah SWT, hendaknya kita mencegahnya, mengingatkannya dengan cara berakhlakul karimah. Baik, terima kasih guru-guru yang kita cintai, dan nanti di segmen yang kelima, kita akan menyaksikan sebuah tayangan, yaitu tentang kondisi terbaru, Perang Palestine dan Israel, dan kita akan dengarkan ibrah apa yang bisa kita petik, dari tayangan yang nanti kita akan saksikan. Tetap lahan bersama kami, dan menyesuaiku yang dibersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu Sarong kita. Terima kasih telah menonton!